Wu Jin mengabaikan Wang Dalong, berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Wang Dalong tiba-tiba merasa sedikit malu, kemarahan muncul di hatinya. Namun, dia tidak yakin apakah kultivasi Wu Jin lebih kuat dari miliknya, atau apakah keduanya sama, jadi dia bertahan dan tidak menyerang. Lin Hai, apakah kamu membawa mereka ke sini untuk menimbulkan masalah bagi senior Wang? Wang. Salah satu antek di belakang Wang Dalong berteriak pada kultivator yang memimpin jalan menuju Ningki dan yang lainnya. Lin Hai kaget dan tanpa sadar melambaikan tangannya. Tidak, ini bukan aku. Mereka datang ke sini atas kemauan mereka sendiri. Penakut seperti tikus. Fang Bai mendengus. Jika lain kali, Lin Hai akan menamparnya. Namun, dalam situasi ini, dia tahu bahwa yang harus dia lakukan adalah tutup mulut. Apakah kamu bisu? Wang Dalong memandang Wu Jin dan berkata dengan dingin. Menguasai. Wu Jin memandang Ningki, matanya meminta instruksi. Menguasai. Wang Dalong mengira dia salah dengar, tetapi ekspresi dan tindakan Wu Jin dengan jelas menunjukkan bahwa pemuda itu adalah tuannya. Bahkan seorang kultivator dan dou rilem harus memanggilnya tuan. Apa latar belakang pemuda ini? Wajah Wang Dalong menunjukkan sedikit keterkejutan. Biarkan aku membunuhnya jika dia lumbuh. Ningki berkata dengan tenang. Wang Dalong telah memadatkan lebih dari seratus hukum di tubuhnya. Membunuhnya akan memungkinkan Ningki mendapatkan satu hukum. Betapapun kecilnya nyamuk, ia tetaplah daging. Tunggu, ini adalah kesalahpahaman. Mata Wang Dalong dipenuhi ketakutan saat dia melambaikan tangannya. Wu Jin mengabaikannya dan berjalan ke arahnya dengan ekspresi dingin. Aku akan membunuhmu. Mata Wang Dalong berkilat tajam saat dia meraumdan. Berbalik untuk melarikan diri. Arah dia melarikan diri adalah pintu keluar. Jelas sekali, dia ingin para penjaga menyelamatkannya. Wu Jin adalah gagak emas kuno. Meskipun dia berspesialisasi dalam hukum api, kecepatannya tidak lambat. Semua orang hanya melihat kabur sebelum Wang Dalong, yang seharusnya melarikan diri, ditangkap di tangan Wu Jin dan terlempar ke kaki Ningki seperti anjing mati. Para pembudidaya di dekatnya terkejut, tetapi mata mereka menunjukkan sedikit kelegaan. Sebagai sesama tahanan, Wang Dalong memiliki budidaya alam Dou dan tahap awal dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan terhadap mereka. Hidupnya sangat nyaman. Beberapa petani perempuan terpaksa menyerahkan diri kepadanya untuk melindungi kehidupan mereka. Sekarang mereka melihat Wang Dalong terbaring di tanah seperti anjing mati, mereka merasa lega. Jangan, jangan bunuh aku, aku akan melakukan apa saja untukmu, selamatkan hidupku. Wang Dalong bangkit dan berlutut di depan Ningki, bersujud dan memohon belas kasihan. Engah. Cahaya dingin menyala, dan kepalanya berguling ke tanah. Tubuh dan jiwanya padam. Benar saja, sistem hanya memberi Ningki satu kekuatan hukum. Untung kamu mati. Lin Hai adalah orang pertama yang bertepuk tangan. Para pembudidaya di dekatnya bersorak ketika mereka melihat ini, tetapi mereka segera terdiam dan memandang Ningki dan yang lainnya dengan ketakutan. Apakah semuanya ada di sini? Ningki bertanya pada Ling Dong Lai. Ada empat puluh orang di sini, dan keberadaan tiga puluh dua orang untuk sementara tidak diketahui. Ling Dong Lai berkata dengan nada sedikit hormat. Dia tidak memasukkan Fang Mo, yang berarti masih ada tiga puluh dua, dewa perang, di kuil dewa perang yang belum ditangkap. Namun, Ningki tidak yakin apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Yah, begitu. Ningki mengangguk. Master Sekte, apakah kita akan meninggalkan tempat ini sekarang? Fang Bai tidak ingin tinggal di sini sedetikpun. Dengan kultivasinya, dia hanya bisa melihat jarak paling jauh dua atau tiga kaki di depannya. Seolah-olah dia setengah buta. Jangan terburu-buru, tunggu orang itu kembali. Aku ingin melihat apa yang dia lakukan. Ningki berkata dengan ringan. Para pembudidaya di dekatnya sedikit terkejut ketika mendengar ini. Jadi sekelompok pria ini sengaja memasuki tempat ini. Sekte Master, mungkinkah mereka semua adalah murid dari suatu sekte? Dalam sekejap mata, lima hari lima malam telah berlalu. Setiap hari, setidaknya ada puluhan orang, dan paling banyak ratusan ribu orang dibuang ke tempat ini. Beberapa orang bahkan seluruh keluarganya ditangkap. Pada hari ke-6, Ningki akhirnya menunggu mereka. Selusin pria bertopeng hijau terbang masuk. Di depan mereka ada seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin. Yang membuat orang merinding adalah di tangan kirinya ada kepala. Rambut kepala acak-acakan, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, mata yang tersembunyi di bawah rambut melihat sekeliling dengan kebencian. Night Rain, sudah ada 30 ribu orang di sini. Aku akan mengumpulkan semua daging dan darah mereka untuk menciptakan, tubuh asli dewa darah untukmu. Tempat ini adalah surga kami dibandingkan dengan Dong Suan. Di Dong Suan, sangat sulit untuk temukan kultifator Battle Emperor Realm, tapi lihat tempat ini. Ada berapa banyak kultifator Battle Emperor Realm di sana? Setidaknya 5 ribu orang. Suara pria parubaya itu seperti guntur musim semi di gunung. Semua orang mendengarnya dengan jelas tanpa melewatkan apapun. Orang ini ingin menggunakan kita sebagai pengorbanan darah untuk menciptakan tubuh untuk kepala itu. Dilihat dari nada bicaranya, sepertinya dia berasal dari Dong Suan. Dia ingin mengorbankan lebih dari 30 ribu orang dari kita. Dia gila. Bahkan caotik demonic lord pun tidak sekejam dia. Kepala itu tiba-tiba mengeluarkan tawa tajam yang menyedihkan. Tubuh asli dewa darah. Dalam 10 tahun, saya pasti akan mampu menerobos ke tahap tengah alam Doudan. Pada saat itu, saya pasti akan menemukan Ningki, mencabik-cabiknya, meminum darahnya, dan makan dagingnya. Eh. Uyin berdiri di samping Ningki dengan ekspresi aneh. Fang Mo dan Fang Bai tidak bisa tidak melihat ke arah Ningki. Apa yang dia lakukan hingga membuat pihak lain begitu membencinya. Jangan khawatir. Hari itu akan tiba. Pria parubaya itu tertawa gila-gilaan. Setelah itu, pandangannya tertuju pada kerumunan. Melihat wajah ketakutan dan kebingungan itu, bibir pria parubaya itu membentuk senyuman sinis. Dia dengan ringan melambaikan tangannya dan mayat Ki yang tak terbatas menutupi langit dan menutupi bumi saat menekan kerumunan. Kamu seharusnya bangga menjadi makanan bagi tubuh asli dewa darah. Suaranya meledak di telinga semua orang. Pergi ke neraka. Semuanya, ayo pergi. Kita tidak bisa hanya menunggu kematian. Seseorang telah memimpin dan menyerang pria parubaya itu. Hanya kelompok kultifator yang berdiri di dekat Ningki yang merasa paling tenang. Mereka tahu bahwa meskipun langit runtuh, akan ada seseorang yang lebih tinggi yang menopangnya. Ningki adalah yang tertinggi di antara semuanya. Pertempuran dan alam tahap tengah. Menarik. Jika dunia tidak berubah, bukankah itu berarti dia telah berkultifasi ke alam pertempuran dan didongsuan? Terlebih lagi, dia berada di alam pertempuran dan alam tahap tengah. Beberapa tahun yang lalu, dia seharusnya menjadi eksistensi terkuat. Tapi kenapa dia tidak menunjukkan dirinya? Apakah dia berkultifasi dalam pengasingan? Mata Ningki bersinar karena rasa ingin tahu. Setelah itu, dia bergerak sedikit dan muncul di depan pria parubaya itu dalam sekejap mata. Seorang kultifator yang ingin menyerang pria parubaya tidak dapat mengelak tepat waktu dan menabrak punggung Ningki. Setelah itu, dia merasa seperti menabrak dinding besi dan terpental kembali ke tanah. Itu kamu. 1072. Ini aku. Apakah kamu terkejut? Ningki tersenyum. Hahaha. Ada jalan menuju surga, tapi Anda menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi Anda bersikeras untuk menerobos. Wah, aku akan membuatmu membayar kematian anakku hari ini. Kepala itu tertawa kecil. Aku sedang berpikir untuk menemukanmu, tapi kamu sendiri yang datang kepadaku. Itu bagus juga. Daging dan darahmu akan diintegrasikan ke dalam tubuh asli dewa darah. Pria parubaya itu tertawa. Para pembudidaya di bawah tercengang saat melihat ini. Mereka memandang Ningki dan pria parubaya dengan bingung. Meski aku sangat penasaran betapa menakjubkannya tubuh sejati dewa darah yang kamu bicarakan, hal itu membutuhkan pengorbanan 30 ribu nyawa. Metode ini terlalu kejam. Tidak masalah meskipun aku tidak melihatnya. Aku lega. Untuk dapat menemukanmu di wilayah dalam. Ningki tersenyum. Dia tidak bercanda. Dia benar-benar merasa lega. Jika pihak lain tidak memasuki lapangan naga dan tetap tinggal di Dongsuan, mereka mungkin mengikuti petunjuk dan menemukan kuil dewa tempur. Ningki tidak yakin apakah mantra pembatas kuil dewa tempur dapat membunuh penggarap alam dou dan tingkat menengah. Kamu lega. Pria parubaya itu sedikit terkejut, dan kemudian matanya perlahan menjadi serius. Baru sekarang dia menyadari bahwa tidak hanya tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Ningki, malah ada sedikitpun rasa superioritas. Seolah-olah Ningki sedang menatapnya seperti sedang melihat seekor semut. Suamiku, tunggu apa lagi? Bantu aku menangkapnya. Saya ingin memakan dagingnya satu gigitan sekaligus. Wajah Huayeyu menunjukkan ekspresi ganas saat dia menatap Ningki dengan kebencian. Kalahkan dia. Pria parubaya itu berteriak. Lusinan pria bertopeng hijau di belakangnya langsung bergegas menuju Ningki. Tubuh mereka memancarkan kekuatan hukum dan aura mayat yang sangat kental. Ningki tertawa kecil sambil memukul dengan telapak tangannya. Enam naga perak yang terkondensasi dari hukum api langsung membunuh pria bertopeng hijau yang berada di tahap awal alam dou dan Hah, tidak ada imbalan. Ningki sedikit mengernyit ketika suara notifikasi sistem tidak berdering. Pertempuran dan rilem tahap akhir. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah. Dia merasakan kekuatan hukum yang sangat menakutkan dari telapak tangan Ningki. Itu jauh lebih kuat dari miliknya. Ekspresi Huayeyu perlahan membeku. Matanya yang galak menatap lurus ke arah Ningki. Di bawah, sekelompok pembudidaya yang mengira mereka pasti akan mati hari ini segera mengungkapkan ekspresi gembira ketika melihat kejadian tak terduga tersebut. Membunuh lebih dari sepuluh penggarap tahap awal dou dan rilem dengan satu serangan telapak tangan. Eksistensi seperti itu setidaknya adalah seorang kultifator tahap tengah dou dan rilem. Mereka akan diselamatkan hari ini. Bukankah Huayeyu memberitahumu bahwa kecepatan kultifasiku sangat cepat? Ningki memandang pria parubaya itu dengan senyum tipis. Siapa kamu? Wajah pria parubaya itu pucat. Situasi di depannya berbalik karena telapak tangan Ningki. Dia menjadi pihak yang lebih lemah. Aku Ningki. Bukankah kamu dan makhluk yang bukan manusia atau hantu ini selalu ingin membunuhku? Saya berdiri di sini. Datang dan pukul aku. Ningki tersenyum. Anak ini berada di alam dou dan tahap akhir. Aku bukan tandingannya. Pikiran pria parubaya itu berpacu. Detik berikutnya, dia berbalik dan lari. Kemana kamu pergi? Saat dia berbalik, pria parubaya itu melihat Ningki muncul di depannya. Tersenyum padanya. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu pilihan. Kamu boleh pergi, tapi kamu harus meninggalkan kepala ini. Ningki tersenyum. Huayeyu tiba-tiba menjerit melengking dan menatap Ningki dengan kebencian. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku akan merangkak keluar dari neraka dan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan. Kita semua adalah kultifator. Jangan bicara omong kosong. Bahkan jika kamu menjadi hantu, aku bisa membunuhmu seratus kali, seribu kali, sepuluh ribu kali. Aku tidak akan pernah membiarkanmu bereinkarnasi. Ningki berkata dengan lemah. Setelah jeda, dia menatap pria parubaya itu. Bagaimana? Apakah kamu menerima lamaranku? Selama kamu memberiku kepala Huayeyu, aku tidak akan membunuhmu. Huayeyu meraum marah, cintaku pada suamiku lebih kuat dari emas. Sekalipun kita mati, kita akan mati bersama. Wajah pria parubaya itu menunjukkan sedikit keraguan. Setelah menilai situasinya, dia menghela nafas pelan. Saya setuju. Suamiku, suamimu, kamu. Kepala Huayeyu segera menoleh ke telapak tangan pria parubaya itu. Dia memandang pria parubaya itu dengan tidak percaya. Jejak keputus asaan dan kesedihan muncul di matanya. Yeyu, aku tidak bisa membantumu memadatkan tubuh asli dewa darah kali ini. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Jika kamu mati, aku akan hidup. Itu lebih baik daripada semua orang mati di sini. Pria parubaya itu sepertinya tidak berani menatap mata Huayeyu. Dia melihat ke tempat lain dan berkata. He he, berikan padaku. Ningki tersenyum tipis. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan kepala Huayeyu jatuh ke tangan Ningki. Dia menggigit tubuh Ningki dengan keras, tetapi terdengar suara yang tajam. Saat dia membuka mulutnya lagi, gigi Huayeyu patah semua. Dia dan pria parubaya itu menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Meskipun dia tidak memiliki tubuh fisik, dia masih seorang penggarap alam dodan tahap awal. Giginya cukup tajam untuk menembus emas dan batu. Tapi sekarang, dia hanya bisa meninggalkan bekas gigi putih di tangan pria parubaya itu. Aku sudah menyerahkannya padamu. Bolehkah aku pergi sekarang? Pria parubaya itu memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Kamu boleh pergi. Aku tidak akan menyerangmu. Ningki tersenyum. Pria parubaya itu merasa lega. Dia takut Ningki akan menarik kembali kata-katanya. Setelah mendapatkan penegasan Ningki, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Wu Jin, Tai Tan. Ningki berkata dengan lemah. Dua sambaran petir melesat ke arah pria parubaya itu. Penggarap alam dodan tahap tengah. Anda menarik kembali kata-kata Anda. Wajah pria parubaya itu menunjukkan sedikit kemarahan. Aku berjanji tidak akan menyerangmu, tapi yang lain tidak. Ningki tersenyum. Tidak tahu malu. Pria parubaya itu meraung. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika dia dikepung oleh Wu Jin dan Tai Tan, yang merupakan penggarap alam dodan tingkat menengah. Bagaimana? Apakah adegan yang aku sutradarai bagus? Anda seharusnya berharap dia mati di sini sekarang, bukan? Ningki memandang Hua Yeyu dan tertawa. Hua Yeyu tidak berbicara. Matanya menatap tajam pada sosok pria parubaya itu. Tapi Ningki bisa melihat bahwa sudut mulutnya membentuk senyuman riang. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, pria parubaya itu tiba-tiba mengeluarkan raungan putus asa. Energi mayat di tubuhnya langsung meledak seperti bom nuklir. Jika aku mati, ayo mati bersama. Mengaum. Titan mengeluarkan raungan naga dan langsung berubah menjadi tubuh sejati klan naga miliknya. Tubuhnya begitu besar hingga menembus seluruh gunung. Sinar matahari bersinar dan lingkungan sekitar menjadi sangat cerah. Para pembudidaya di bawah melihat pemandangan ini dengan ngeri. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa sinar matahari kembali menyinari tubuh mereka. Gerakan membunuh pria parubaya sebelum kematiannya dihalangi oleh tubuh Titan. Tak satupun dari para pembudidaya di bawah ini yang terpengaruh. Bunuh aku. Aku akan puas jika aku bisa mati di sini bersamanya. Suara Hua Ye Yu terdengar samar. Saat ini, tidak ada kebencian di wajahnya. Dia sangat tenang. 1073 Naga, klan naga. Apakah ada ras naga sebesar itu? Panjang tubuh ini setidaknya harus 10 mil, bukan. Nenek moyang saya. Mungkinkah itu naga tingkat kehidupan kekal? Mustahil, bagaimana naga alam kehidupan abadi bisa dikendarai oleh orang lain? Kerumunan kultifator tercengang melihat tubuh besar Titan. Bahkan Fang Mo, Fang Bai, Ling Dong Lai, dan yang lainnya pun tercengang. Hanya ketika Titan kembali ke bentuk manusianya, keterkejutan di hati semua orang berangsur-angsur hilang. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Lin Hai bereaksi sangat cepat. Memanfaatkan kenyataan bahwa semua orang masih sok, dia buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Ketika semua orang melihat ini, mereka akhirnya bereaksi. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan karena telah melarikan diri, dan mata mereka dipenuhi rasa terima kasih saat mereka melihat ke arah Ningki. Jika bukan karena bantuan pihak lain hari ini, mereka semua akan dikorbankan. Wu Jin, Titan, bawa mereka kembali ke kota Dongsuan dulu. Ningki melirik semua orang dan menganggup dengan acuh-ta'acuh. Dia kemudian mendarat di samping Wu Jin dan Titan dan berkata, Dipahami. Emas hitam dan Titan menganggup pada saat bersamaan. Ningki adalah tuan mereka, dan mereka akan mematuhi perintah Ningki tanpa syarat. Ling Dong Lai dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka bisa merasakan aura yang sangat mirip dengan mereka dari tubuh Wu Jin dan Liu Ming. Mereka segera memahami asal-usul keduanya, dan diam-diam mengikuti mereka ke langit. Kenapa kamu tidak pergi? Ningki memandang Wu Jin dan tersenyum. Yah, aku tidak terlalu mengenal mereka. Bahkan jika kita kembali bersama, jika musuhku datang mencariku, mereka mungkin tidak akan membantuku, kan? Akan lebih baik bagiku untuk tetap berada di sisimu, Saudara Ning. Wu Jin berkata sambil tersenyum. Ningki tersenyum dan melihat statistiknya. Itu sama seperti sebelumnya, tapi keraguan di hatinya tidak hilang. Sikap Wu Jin terhadapnya, serta kecepatan sebelumnya, agak aneh. Terkadang, Ningki merasa sudah terlalu sering bertemu Wu Jin di kota Dongsuan. Sambil menggelengkan kepalanya, Ningki tersenyum dan berkata, Kamu boleh ikut denganku, tapi aku berencana pergi ke suku naga keberuntungan kali ini, dan kemungkinan besar aku akan bertarung dengan mereka. Pada saat itu, aku tidak akan bisa menjagamu. Saudara Ning, jangan khawatir. Saya akan menjadi orang pertama yang lari ketika saya melihat situasinya tidak baik. Wu Jin menepuk dadanya dengan keras. Ningki menyipitkan mata padanya, Geli. Orang ini sebenarnya berbicara tentang melarikan diri dengan cara yang bijaksana dan halus. Jika orang lain tidak mengetahuinya, mereka akan mengira dia membuat janji militer. Senior, Senior, terimalah aku sebagai muridmu. Lin Hai berlari di depan Ningki dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mendapatkan kesempatan kedua seperti hari ini dalam hidupnya. Dia dapat dengan mudah membunuh penggarap alam Dou dan tahap awal, dan bawahannya mampu memaksa penggarap alam Dou dan tahap tengah untuk menghancurkan dirinya sendiri. Selain itu, itu adalah suku naga yang menakutkan yang panjangnya 10 mil. Lupakan menjadi murid dari keberadaan seperti itu, bahkan menjadi pelayan di sisinya lebih baik daripada menjadi murid penerus dari suatu sekte kecil. Bakatmu tidak cukup baik, aku tidak akan menerimamu sebagai muridku. Ningki berkata dengan ringan. Jejak kekecewaan melintas di mata Lin Hai, tapi dia segera menatap Ningki dengan antisipasi dan berkata, Senior, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki pelayan di sisimu? Apa pendapatmu tentang aku? Saya tahu cara menyajikan teh dan menuangkan air. Persetan, dengan bakatmu, kamu masih ingin menjadi murid senior. Senior, lihat aku. Saya mulai berkultivasi ketika saya berumur 7 tahun. Sekarang, saya berusia 39 tahun dan saya sudah berada di alam pemurnian kitingkat 10. Hanya saja saya tidak memiliki objek ketuhanan untuk dipahami. Kalau tidak, saya mungkin bisa menerobos ke Betel dan Rilem. Senior, terimalah aku sebagai muridmu. Seorang pria muda berjalan ke sisi Lin Hai dan memandangnya dengan jijik. Setelah itu, dia membungkuk pada Ningki dan berbicara dengan tulus. Saya, Senior, terimalah saya. Aku bersedia menjadi pelayan di sisimu. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut berkata dengan lantang. Saudara Ning, kamu terlalu populer. Mengapa kamu tidak menerima semuanya? Dengan lebih dari 30 ribu orang, aliansi Dongsuan Anda di kota Dongsuan akan segera melampaui 3 keluarga besar. Wu Yin tertawa. Ayo pergi. Ningki tidak tertarik sedikitpun dan langsung pergi. Melihat ini, Wu Yin tersenyum pada kelompok penggarap yang kecewa dan berkata, Jangan terlalu sedih. Saya akan menunjukkan jalan yang cerah. Kota Dongsuan, aliansi Dongsuan. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu orang banyak bereaksi, sosoknya telah berubah menjadi sambaran petir dan terbang ke arah yang ditinggalkan Ningki. Kota Dongsuan, aliansi Dongsuan. Kerumunan itu bergumam dalam hati. Saudara Ning, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu mencari masalah dengan klan Naga Keberuntungan? Kaisar Naga Keberuntungan itu tidak menampakkan dirinya. Faktanya, saya menduga dia adalah kultifator alam kehidupan abadi terkuat di sekte dalam selain iblis agung dunia caotik. Wu Yin mengikuti di belakang Ningki dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jalan yang mereka lalui sekarang menuju ke kota Naga Keberuntungan. Itu adalah markas besar klan Naga Keberuntungan, dan manusia tidak diizinkan masuk. Hanya ada satu cara untuk masuk, yaitu dengan menyelinap masuk dan menciptakan aura klan Naga Keberuntungan di tubuh seseorang. Hanya dengan begitu seseorang bisa masuk. Ningki tidak menjawab. Sebaliknya, pikirannya tenggelam dalam deskripsi misi sistem yang terperinci. Cari mutiara Naga Petir. Tuan rumah, silakan masuk ke kota Naga Keberuntungan dan temukan wanita Naga bernama Luo Ying. Kabulkan tiga permintaannya. Setelah semuanya terpenuhi, Tuan rumah akan mendapatkan mutiara Naga Petir. Naga ini mutiara adalah mutiara terpenting pada pedang pembunuh Naga. Dengan itu, pedang pembunuh Naga akan mampu menunjukkan jejak kekuatannya. Itu benar. Sistem telah memberinya misi menipu lainnya. Kabulkan tiga permintaan pihak lain. Jika pihak lain menyuruhnya mati, haruskah dia pergi? Jika dia tidak pergi, misinya akan gagal dan dia tidak akan bisa mendapatkan mutiara Naga Petir. Ningki tidak tahu sudah berapa lama dia memarahi sistem, tetapi pihak lain tidak menanggapi sama sekali. Setelah memarahi sistem, Ningki masih mengikuti instruksi sistem dan pergi ke kota Naga keberuntungan untuk menyelesaikan misi penipuan ini. Namun, dia sangat menantikannya. Seberapa kuatkah pedang pembunuh Naga? Pedang pembunuh Naga saat ini dalam kondisi rusak. Selain ketajamannya yang tak tertandingi, ia belum menemukan apapun yang tidak dapat ditembusnya, dan dua keterampilan mutiara Naga Salju dan mutiara Naga Air. Kedua keterampilan ini tidak banyak berguna bagi Ningki, dan kekuatannya sangat kecil. Namun, kekuatan yang disebutkan sistem jelas bukan keterampilan biasa. Itu seharusnya merupakan jenis kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh senjata sihir biasa, yang diisi dengan kekuatan hukum. Kekuatan hukum macam apa yang akan dihasilkan oleh pedang pembunuh Naga? Ningki sangat menantikannya. Eh, umat manusia. Sebenarnya ada umat manusia yang berani menginjakan kaki di sini. Seruan lembut datang dari depan. Ningki dan Wuyin mendonga dan melihat seorang gadis cantik menatap mereka berdua. Namun, dua tanduk Naga kecil di kepalanya menunjukkan identitasnya. Dia adalah Naga yang bisa berubah bentuk. Ningki menebas tanpa ragu-ragu. Mata Wuyin bersinar karena terkejut. Dia terkejut dengan ketegasan Ningki. Suara mendesing gelombang. Sehelai rambut jatuh ke tanah. Pedang pembunuh Naga berhenti satu inci dari kepala gadis itu karena tanpa sadar melirik atribut pihak lain. 1074 Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu ingin membunuhku? Luoying memandang Ningki dengan ngeri. Ningki menyimpan pedang pembunuh Naga dan memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia memegang keranjang kecil berisi buah-buahan, jamur, dan bunga di tangan kirinya. Siapa namamu? Ningki bertanya dengan tenang. Meskipun dia adalah putri tidak sah Kaisar Naga Keberuntungan, auranya sangat lemah. Dia baru berada di tahap awal battle dan rilem. Pemuda yang memanggil Kaisar Naga Keberuntungan sebagai kakeknya di luar kota Dongsuan juga berada pada tahap peralihan dari pertempuran dan alam. Manusia, cepat pergi. Tempat ini hanya berjarak beberapa ratus li dari kota Naga Keberuntungan. Jika anggota klan kami melihatmu, kamu pasti akan mati. Luoying tidak menjawab pertanyaan Ningki tetapi berkata dengan cemas. Aku bertanya padamu, siapa namamu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Ningki berkata dengan dingin. Luoying melompat ketakutan. Dia merasa ekspresi Ningki terlalu galak dan dengan cepat berkata, Saya, saya Luoying. Itu pasti dia. Ningki berpikir dalam hati dan terus bertanya, Apa hubunganmu dengan Kaisar Naga Keberuntungan? Kaisar Naga Keberuntungan? Wajah Luoying dipenuhi kekaguman dan kerinduan, Kaisar Naga adalah orang terkuat di klan Naga Keberuntungan kita. Ningki sedikit mengernyit, Saya bertanya, apa hubungan Anda dengannya? Manusia, menurutmu hubungan apa yang aku miliki dengan Kaisar Naga Keberuntungan? Saya hanyalah Naga Keberuntungan dengan garis keturunan yang tidak murni, Hubungan apa yang dapat saya miliki dengan Kaisar Naga? Luoying menunduk karena kecewa. Tidakkah gadis ini tahu bahwa dia adalah putri tidak sah Kaisar Naga Keberuntungan? Ningki mengusap dagunya. Saudara Ning, mengapa kamu membuang-buang waktu dengan seorang gadis kecil? Haruskah kita maju atau mundur? Luoying berjalan ke depan dan berkata dengan suara rendah, Saya rasa saya melihat beberapa anggota klan Naga Keberuntungan terbang ke sini. Ah, mereka pasti mendatangiku lagi. Wajah Luoying dipenuhi ketakutan saat dia melihat sekeliling dengan cemas. Akhirnya, dia melihat sebuah lubang di pohon dan segera bersembunyi di dalamnya. Ningki dan Wu Yin saling memandang, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Masuklah dengan cepat. Jika mereka melihatmu, mereka akan membunuhmu. Sebuah tangan kecil terulur dari lubang pohon dan melambai ke arah Ningki dan Wu Yin. Saudara Ning, Wu Yin memandang Ningki. Cari tempat untuk bersembunyi. Setelah Ningki selesai berbicara, sosoknya bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya, memasuki lubang pohon. Wu Yin memutar matanya dan berjalan ke tempat di mana Ningki tidak bisa melihatnya. Dia duduk di tempat dan menyilangkan kaki, terlihat sangat santai. Lubang pohon. Ruang di dalamnya sangat kecil. Setelah menyembunyikan Ningki dan Luoying, pada dasarnya sudah penuh. Jadi sekarang mereka berdua saling berhadapan, mereka bisa merasakan nafas satu sama lain. Nafas Sakura sangat cepat. Setelah Ningki memasuki lubang pohon, dia mengulurkan tangannya dan lubang pohon itu tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, lubang pohon itu menghilang. Kenapa kamu begitu takut? Siapa orang yang datang menemuimu? Ningki berbisik. Jangan, jangan bicara, tunggu sampai mereka pergi. Sakura menutup mulut Ningki dan berkata dengan ngeri. Ningki memandang Sakura dengan acuh tak acuh. Dia sepertinya bisa mencium seuntewa wangian di ujung hidungnya. Aroma seperti ini jarang ditemukan pada ras naga. Ningki bisa menciumnya di Snow Spirit sebelumnya, dan sekarang dia bisa menciumnya di Sakura. Di dunia luar, ketiga wanita naga anggun itu perlahan mendarat di tanah dan melihat sekeliling. Hampir seketika, mereka melihat wuyin, tetapi mereka tidak bereaksi apapun. Di mana gadis malang itu bersembunyi. Saya memintanya untuk keluar dan membantu saya memetik beberapa bunga Phoenix menangis untuk obat, tetapi dia sebenarnya keluar selama 10 hari dan tidak kembali. Salah satu wanita naga, yang berpakaian berbeda dari dua lainnya dan tampaknya memiliki status lebih tinggi, berkata dengan ketidakpuasan. Matanya sesekali bersinar karena permusuhan. Nona, Sakura pasti memanfaatkan kesempatan ini untuk bermalas-malasan. Ayo kita temukan dia dan berikan dia pada Tuan Ketiga. Bukankah Tuan Ketiga sangat menyukainya? Daripada membiarkannya berkeliaran di depan kita seharian, lebih baik kita tidak melihatnya. Salah satu wanita naga berkata dengan lembut. Wanita naga lainnya mengangguk. Nona, Raja naga kembali ke kota naga bersama Kaisar naga beberapa waktu lalu. Jika kamu tidak segera menyingkirkan gadis ini, Raja naga akan datang mencarinya lagi. Raja naga yang mereka maksud adalah Raja naga keberuntungan, yang setara dengan Mulan Suan-Suan dan Raja Iblis bertelinga enam. Wanita naga, yang sedikit pucat setelah dipanggil Nona, tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kejam, Baiklah, ayo kita lakukan. Di dalam lubang pohon, tanpa sadar tubuh Sakura gemetar mendengarnya. Matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Ningki mendengarkan sebentar dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Putri tidak sah dari Kaisar naga keberuntungan ini mungkin memiliki status yang mirip dengannya di kediaman juara Markis, atau bahkan lebih rendah. Dia seharusnya menjadi pelayan dari, Nona, di luar. Aku menggunakan telepati sekarang, jadi mereka tidak bisa mendengarku. Bagaimana kalau ini? Sebutkan tiga permintaan dan aku akan membantumu memenuhinya. Bagaimana? Ningki staret at Sakura. Hah? Sakura sedikit terkejut. Harapan, jadi dia bertemu dengan orang gila dari umat manusia. Tidak heran dia ingin membunuhnya saat mereka bertemu. Memikirkan hal ini, Sakura menatap Ningki dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Apa yang anda pikirkan? Tiga permintaan. Cepat beritahu aku. Mungkin saya bisa membantu anda memikirkannya. Misalnya membunuh tiga orang di luar. Ningki sedikit mengernyit. Apakah gadis ini kesurupan lagi? Tidak, jangan bunuh Nona. Jika kamu membunuhnya, aku tidak akan bisa tinggal di kota naga keberuntungan lagi. Ketika Sakura mendengar ini, reaksinya bahkan lebih besar daripada saat pihak lain mengatakan dia ingin memberikannya kepada tuan tua ketiga. Lengan kirinya secara tidak sengaja menabrak dinding pohon dan mengeluarkan suara yang keras. Kamu telah ketahuan. Uyin menatapnya sambil tersenyum. Siapa? Siapa yang bersembunyi di dalam? Keluar sekarang. Sebuah suara keras terdengar. Tubuh Luo Ying langsung menegang. Sebelum dia bisa bereaksi, seluruh pohon hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang sangat besar, memperlihatkan Ningki dan Luo Ying. Sakura, beraninya kamu bersembunyi di dalam. Hebat, jadi kamu keluar selama sepuluh hari hanya untuk bertemu dengan manusia liar. Kamu berasal dari murid keluarga manakah? Tahukah kamu bahwa gadis ini adalah gadis pelayan dari kediaman sembilan surgaku? Gadis naga itu menatap Ningki dan Sakura dengan niat membunuh. Sakura, siapa sangkakau begitu lugu dan manis di luar, tapi begitu bejat di balik layar? Jika Raja Naga keberuntungan tahukau seperti ini, dia pasti tidak akan datang mencarimu di masa depan. Kedua pelayan naga itu mencibir. Tidak, bukan seperti itu. Nona, Anda salah paham. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Sakura menunduk dan menjelaskan dengan lembut. Tunggu, kamu bukan naga. Katakan padaku, siapa dirimu? 1075 Ningki mengabaikan gadis naga itu dan malah menatap Luo Ying. Dia berkata dengan nada serius, Jika Anda ditangkap oleh mereka, saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang akan terjadi pada Anda, bukan? Saya berjanji untuk memenuhi tiga keinginan Anda. Cepat beritahu aku. Melihat Ningki bahkan tidak meliriknya sedikitpun, jejak kemarahan melintas di mata gadis naga itu. Pelacur, berkolusi dengan umat manusia. Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali untuk ditangani ayahku. Nona, manusia ini terlalu sombong. Ayo kita jatuhkan dia. Kedua pelayan gadis naga itu meraung marah dan menyerang Ningki. Dengan kilatan pedang, kepala mereka terlepas dari leher mereka. Tubuh mereka jatuh ke tanah di depan Ningki, darah naga emas pucat mengalir keluar dari luka mereka. Bau darah yang menyengat meresap ke udara. Luo Ying berteriak ketakutan melihat pemandangan ini, wajahnya pucat pasti. Kamu, kamu berani membunuh klan naga keberuntunganku. Gadis naga itu menatap Ningki dengan kaget dan marah. Tempat ini hanya berjarak beberapa ratus li dari kota naga keberuntungan. Bahkan para penggarap alam kehidupan abadi yang nakal itu tidak akan berani bersikap sombong. Bukankah dia takut kaisar naga keberuntungan akan datang secara pribadi untuk menekannya? Luo Ying, Anda berkolusi dengan umat manusia dan membunuh anggota klan kami. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tunggu saja, ketika kaisar naga mengetahui hal ini, dia pasti akan berurusan dengan Anda secara pribadi. Dan adik-adikmu itu, ingat, mereka mati karena kamu. Gadis naga itu menjerit dan berbalik untuk melarikan diri. Dia bisa kembali ke kota naga keberuntungan dalam waktu lima tarikan napas. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mata Luo Ying dipenuhi ketakutan ketika dia mendengar nonanya mengancamnya dengan adik laki-lakinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berseru, hentikan dia. Ini permintaan pertamamu. Ningki tersenyum. Ya, itu permintaan pertamaku. Cepat tangkap nona, jangan biarkan dia kembali ke kota naga keberuntungan. Luo Ying berkata dengan cemas. Saat dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Ningki telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sedang menggendong seorang wanita di tangannya. Itu adalah nona yang biasanya dialayani di kediaman sembilan surga. Manusia terkutuk, singkirkan tangan kotormu dariku. Wanita naga terus-menerus meronta di tangan Ningki, mengutuknya dengan kata-kata jahat. Pada saat yang sama, tinjunya menghantam dada Ningki. Tinjunya menghujani, tapi bagi Ningki, serangannya seperti gerimis. Dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka sama sekali. Kalau begitu, aku sudah membantumu memenuhi permintaan pertamamu. Sekarang kamu bisa memberitahuku permintaan keduamu. Ningki tersenyum. Aku? Aku tidak tahu. Aku tidak punya permintaan kedua. Luo Ying bersembunyi di belakang Ningki dan menatap nyonya naga yang sedang berjuang dengan ketakutan. Diam. Ningki memarahi. Semut. Manusia kotor. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Luo Ying, brengsek. Aku akan meminta ayahku membunuh semua saudaramu. Semuanya. Wanita naga mengumpat dengan panik. Saudara Ning, biarkan dia mengutuk beberapa kali lagi dan naga keberuntungan lainnya akan tertarik. Luo Ying berjalan mendekat sambil tersenyum dan mengingatkannya. Ada manusia lain. Wanita naga sedikit terkejut. Namun, di saat berikutnya, ekspresi bangga muncul di wajahnya. Belum terlambat jika kamu melepaskan aku sekarang. Aku sudah mengirim pesan. Penjaga naga dari kediaman sembilan surga akan segera datang. Kamu, kamu dan kamu, kalian bertiga akan mati dengan mengenaskan. Memukul. Suara tajam terdengar. Bisakah kamu diam sekarang? Ningki berkata dengan tenang. Mata wanita naga dipenuhi ketakutan saat dia menatap Ningki dengan linglung. Mulutnya terdiam. Saat berikutnya, dia menatap Ningki dengan marah. Kamu, kamu benar-benar berani. Melakukan ini padaku. Dia bukan satu-satunya. Bahkan Luo Ying dan Wu Yin menatap kosong ke arah Ningki. Sebuah cetakan telapak tangan muncul di pantat Dragon Lady. Memukul. Ukulan lain. Kamu, sial. Memukul. Ah, aku akan membunuhmu. Memukul, memukul, memukul. Setelah puluhan pukulan, wajah wanita naga memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak lagi mengeluarkan suara. Sekarang kamu bisa memberitahuku permintaan keduamu. Ningki memandang Luo Ying dan tersenyum. Luo Ying mundur beberapa langkah dengan ngeri dan bersembunyi di belakang Wu Yin. Dalam hatinya, gambaran Ningki telah berubah dari manusia yang agak gila menjadi cabul. Kenapa dia memukul tempat nona? Luo Ying berpikir dengan malu-malu. Mengharapkan, kenapa dia harus memenuhi keinginan gadis ini. Wu Yin mengusap dagunya dan merenung. Aku benar-benar tidak punya keinginan apapun. Aku hanya ingin kembali ke kota naga. Luo Ying berkata dengan lembut. Ini permintaanmu yang kedua, kan? Mata Ningki bersinar karena kegembiraan. Sepertinya dia salah memahami sistemnya. Dia tidak menyangka misi kali ini akan sesederhana itu. Sepertinya memenuhi tiga keinginannya tidak akan terlalu sulit setelah bertemu dengan gadis seperti itu. Apakah ini dianggap sebuah keinginan? Luo Ying sedikit terkejut. Tentu saja. Ningki menganggup dengan serius. Kau bohong. Kota naga ada di dekat sini. Aku bisa berjalan pulang sendiri. Luo Ying berkata dengan lembut. Tetapi bagaimana kamu akan menjelaskan apa yang terjadi hari ini setelah kamu kembali? Haruskah aku membunuhnya untuk membungkamnya? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. J. Jangan bunuh aku. Aku tidak akan menceritakannya padamu. Wanita naga di tangan Ningki tiba-tiba berkata dengan lembut. Suaranya selembut nyamuk. Aku tidak percaya padamu. Ningki berkata dengan tenang. Ada seseorang di sini. Wu Yin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah Luo Ying dipenuhi ketakutan. Naga keberuntungan raksasa terbang di udara. Tubuhnya panjangnya lima ribu kaki dan ditutupi sisik naga putih pucat dengan pola awan dari kepala hingga ekor. Dia memiliki dua tanduk naga yang hampir sepanjang lehernya. Mata safirnya langsung tertuju pada kelompok Ningki. Bagaimana mungkin dia? Mata wanita naga bersinar karena terkejut. Pada saat naga keberuntungan mendarat, dia telah berubah menjadi bentuk manusia. Dia tampak berusia dua puluhan. Pada saat yang sama, Ningki melepaskan cengkeramannya pada wanita naga. Lan Feng, aku baru saja pergi ke kediaman sembilan surga untuk mencarimu. Aku mendengar dari para pelayan bahwa kamu telah meninggalkan kota. Hem, keduanya adalah manusia. Siapa mereka? Pemuda itu memandang wanita naga dengan heran. Kemudian, pandangannya tertuju pada Ningki dan Wu Yin. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia bertanya dengan hati-hati. Ningki melirik wanita naga sambil tersenyum tipis. Lan Feng ragu-ragu sejenak. Kemudian, ekspresi arogan muncul di wajahnya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Mereka adalah teman baik umat manusia. Mereka datang ke Fortune Dragon City untuk mengunjungiku. Longgang, ada apa? Sahabat umat manusia. Wajah Longgang menunjukkan sedikit kecurigaan. Melihat Ningki dan Lan Feng berdiri sangat dekat satu sama lain, jejak kecemburuan dan kemarahan muncul di hatinya. Dia berkata dengan suara rendah, Lan Feng, aku belum pernah mendengar kamu punya teman manusia. Apa hubungannya denganmu, Longgang? Menyerahlah. Aku nyonya muda dari kediaman sembilan surga. Tidak mungkin di antara kita. 1076 Wajah Longgang berkilat marah saat mendengar kata-kata Lan Feng. Dia menatap Ningki dan Wu Yin dengan dingin. Lan Feng, apakah kamu mengatakan ini karena mereka? Kenapa aku tidak bisa dibandingkan dengan dua manusia ini? Jika ayahmu mengetahui bahwa kamu telah bergaul dengan manusia, aku khawatir. Apakah kamu mengancamku? Lan Feng meraung dengan marah. Dia sudah marah, tapi yang lain berani mengancamnya. Dia tidak berani menyerang Ningki, tapi itu tidak berarti dia tidak berani menyerang Longgang. Enyah. Lan Feng meraung. Baiklah, aku akan tersesat. Cepat atau lambat, Anda akan menyesalinya. Ekspresi Longgang berfluktuasi. Akhirnya, dia mencibir dan menatap Ningki dan Wu Yin dalam-dalam sebelum berubah menjadi wujud naga aslinya. Dengan raungan yang marah, dia merobek udara dan pergi. Benar-benar kejutan. Ningki memandang Lan Feng dengan senyum tipis. Lan Feng bertukar pandang dengannya, tersipu ketika dia berkata dengan suara rendah, aku bilang aku tidak akan menceritakannya padamu. Mungkin kamu mengira dia tidak bisa mengalahkanku, jadi percuma saja memberitahuku. Tunggu sampai kita memasuki Fortune Dragon City, baru kamu bisa memberitahuku. Ningki tersenyum. Ia tidak percaya kalau sifat seseorang bisa berubah secepat itu. Tuan muda, nona muda selalu menjadi wanita yang menepati janjinya. Lu Wo Ying berbisik. Lan Feng meliriknya dengan dingin, tetapi tidak mengatakan apapun. Matanya melembut, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana keadaan gadis ini. Dia tampak nyaman. Mengapa aku berpikir seperti itu? Wajah Lan Feng menunjukkan sedikit ketakutan. Dia tanpa sadar menatap Ningki dan kebetulan bertemu dengan mata cerah Ningki. Wajahnya memerah dan dia segera menundukkan kepalanya. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini saja. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mutiara naga petir berada tepat di depannya. Tidak mungkin dia menyerah. Kota naga keberuntungan. Segala jenis naga berkeliaran di jalanan. Di antara mereka, klan naga keberuntungan menempati proporsi yang sangat kecil. Ningki bahkan melihat beberapa naga jahat berskala hijau. Itu adalah salah satu naga pertama yang dia bunuh setelah mendapatkan sistem pembantaian naga. Namun, naga jahat bersisik hijau ini jauh lebih kuat daripada yang telah dibunuh Ningki. Masing-masing dari mereka adalah naga peringkat 10, yang setara dengan Doudi Manusia, seorang pembudidayaki Revinemen peringkat 10. Selama proses memasuki kota, karena kehadiran Lan Feng, para naga yang menjaga kota mengenalinya. Meskipun mereka mengetahui bahwa Ningki dan Wu Yin adalah manusia, mereka tidak mengatakan apapun. Aku sudah memenuhi dua permintaanmu. Cepat ceritakan padaku tentang permintaan ketigamu. Ningki tersenyum pada Luo Ying. Wu Yin sangat penasaran dengan motif Ningki melakukan ini. Sedangkan untuk Lan Feng, kesan pertamanya adalah Ningki sudah mengenal Luo Ying sejak lama. Luo Ying dengan hati-hati melirik Lan Feng dan melihat ekspresinya agak dingin. Merasa tidak nyaman, dia berbisik kepada Ningki, Tuan muda, saya benar-benar tidak punya keinginan apapun. Benar-benar. Ningki mengerutkan kening. Luo Ying mengira dia akan mundur dan terkejut. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia masih tidak bisa memikirkan apa yang dia inginkan, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak apa-apa, tidak masalah jika kamu tidak bisa memikirkannya sekarang. Kalau kamu memikirkannya, kamu bisa memberitahuku. Selama ini, kamu bisa tinggal bersamaku. Ningki tersenyum. Dia menyukai wanita naga ini. Wu Yin memasang ekspresi aneh di wajahnya. Lan Feng jelas memiliki pemikiran yang sama dengannya. Jejak ketidaksenangan melintas di matanya, dan ketika dia melihat Ningki menatapnya, dia buru-buru menyarankan, mengapa kalian berdua tidak datang ke Istana Sembilan Surga sebagai tamu. Luo Ying kebetulan juga tinggal di sana. Dia pasti sangat ingin melihat adik laki-lakinya. Benar kan, Luo Ying? Benar, benar. Nona, tidak apa-apa selama kamu tidak menyalahkanku. Luo Ying menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi. Menjadi tamu di Istana Sembilan Surga. Ningki sedikit terkejut. Wu Yin terus memberi isyarat padanya dengan matanya, tapi setelah beberapa pertimbangan, Ningki setuju. Alasannya sederhana, dia harus menjaga Luo Ying. Jika dia kembali ke Istana Sembilan Surga bersama Lan Feng dan sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan bisa menyelesaikan misinya. Ini seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau. Wu Yin bergumam. Lan Feng tidak mendengarnya dengan jelas, tapi Ningki mendengarnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Mengapa kamu tidak kembali? Lupakan saja, aku akan mengikutimu saja. Wu Yin tertawa datar. Merindukan. Salam, Nona. Ketika para pelayan di Istana Sembilan Surga melihat kelompok Ningki, mereka dengan hormat memberi hormat pada Lan Feng. Pada saat ini, Lan Feng telah kembali ke dirinya yang sebelumnya sombong dan sombong. Dia bahkan tidak melirik ke arah para pelayan, dan satu-satunya respon yang dia berikan hanyalah dengusan teredam. Para pelayan sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak menganggapnya tidak pantas, tetapi mereka penasaran dengan latar belakang Ningki dan Wu Yin. Manusia jarang muncul di kota naga keberuntungan, apalagi di Istana Sembilan Surga. Ketika Lan Feng membawa Ningki ke halaman rumahnya, sekelompok gadis pelayan segera maju untuk menyambut mereka. Ketika mereka melihat Luo Ying, mereka hendak memarahinya, tetapi Lan Feng memelototi mereka dan mereka menutup mulut karena ketakutan. Kalian berdua, kalian bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Ada selusin kamar di sini, kalian bisa memilih mana saja yang kalian suka. Lan Feng tersenyum dengan tenang. Ningki bertanya tentang kediaman Luo Ying. Luo Ying sedikit malu ketika dia menunjuk ke sebuah bangunan pendek di kejauhan yang tampak seperti gudang kayu. Kamu akan tinggal di sana. Ningki sedikit terkejut. Putri tidak sah dari kaisar naga keberuntungan, keturunan langsung dari seorang kultifator alam kehidupan abadi, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Apakah kaisar naga keberuntungan tidak mengetahui keberadaannya? Anda akan tinggal bersama saya untuk sementara waktu. Nona Lan Feng, saya ingin kamar ini. Ningki berkata dengan acuh tak acuh, lalu menunjuk ke ruangan terbaik di tengah. Lan Feng terkejut, dia tinggal bersamamu. Wajah Luo Ying dipenuhi ketakutan, Nona, saya, saya tidak ingin tinggal bersamanya. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Aku hanya takut jika kamu tidak berhati-hati, seseorang akan mengambil tindakan terhadapmu, mengerti. Ningki berkata dengan sungguh-sungguh. Luo Ying masih belum menemukan jawabannya, tapi dia mengerti maksud Ningki. Dia ingin melindunginya, tetapi siapa yang berani mengambil tindakan terhadapnya di Istana Sembilan Surga? Bagaimana gadis yang lamban bisa hidup sampai usia ini? Ningki menepuk keningnya dan melambaikan tangannya dengan dominan, tidak perlu mengatakannya lagi, sudah diputuskan. Lan Feng tampaknya tidak setuju, tetapi ketika dia melihat tatapan Ningki padanya, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu Luo Ying akan tinggal bersama Tuan Muda. Lalu aku akan tinggal di mana? Wu Yin bertanya. Terserah kamu. Lan Feng mengerutkan kening saat dia menatapnya dengan dingin. M. Aku akan memesan pelayan untuk membantu Tuan Muda membereskan kamar. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda boleh ikut bersama gadis kecil ini. Ketika Lan Feng memandang Ningki, ekspresinya berbeda. Ada sedikit rasa malu di matanya. N. Ningki mengangguk ringan, karena dia akan tinggal di wilayah orang lain, tidak baik jika hubungan mereka menjadi terlalu kaku. Dia mengingatkan Wu Yin untuk menjaga Luo Ying sebelum mengikuti Lan Feng ke kamarnya. Apa masalahnya? Ningki melihat perabotan di ruangan itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Lan Feng ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengerahkan keberaniannya dan berbisik kepada Ningki, Tuan Muda, bisakah Anda memukul saya seperti yang Anda lakukan tadi? 1077. Jika Tuan Muda tidak mau melihat ekspresi terkejut Ningki, wajah Lan Feng menjadi semerah apel matang. Tunggu, apakah kamu kecanduan? Ningki mengerutkan kening. Mungkinkah dia bertemu dengan masokis legendaris? Terlebih lagi, itu adalah wanita dari klan naga. Kecanduan, maksudnya itu apa? Lan Feng bingung. Aku mengerti. Kemarilah dan berbaring. Ningki berkata dengan ringan. Iya. Sedikit kejutan muncul di mata Lan Feng. Dia menatap Ningki dengan penuh harap dan berbaring di atas meja. Ningki dan Lan Feng berjalan keluar ruangan secara berdampingan. Wajah Lan Feng tidak lagi terlihat malu-malu seperti sebelumnya, tetapi sekarang dipenuhi dengan arogansi. Ketika gadis pelayan yang sedang meliriknya melihat Lan Feng memelototi mereka, mereka buru-buru menundukkan kepala dan kembali bekerja. Saudara Ning, kamu adalah senyuman Wu Yin sedikit ambigu. Nona Lan Feng, jika Anda ingin menemukan saya lain kali, harap beritahu Luo Ying. Saya suka tinggal di kamar saya dan tidak suka diganggu. Ningki mengabaikan Wu Yin dan tersenyum pada Lan Feng. Baiklah. Lan Feng menunduk dan berkata dengan lembut. Luo Ying memperhatikan dari samping. Tidak peduli seberapa lambatnya dia, dia tahu bahwa Lan Feng menjadi sedikit aneh. Wanita muda di depannya benar-benar berbeda dari yang dia ingat. Jangan bilang aku telah ditiru. Apa yang Anda pikirkan? Ningki melangkah maju dan memukul kepala Luo Ying. Mata Lan Feng bersinar dengan sedikit rasa iri dan keinginan, tetapi ketika dia melihat Wu Yin menatapnya, dia segera menyembunyikannya. Tidak, tidak ada apa-apa. Luo Ying menutupi kepalanya dengan sedih. Pikirkan baik-baik tentang permintaan ketigamu. Ningki menepuk kepala Sakura dan memasuki ruangan. Wu Yin ingin mengikuti, tetapi pintunya tertutup dengan keras meskipun tidak ada angin. Jangan datang mencari ku jika tidak ada hal penting. Suara Ningki terdengar acuh-ta'acuh. Adikku ini sungguh aneh. Nona Lan Feng, tolong jangan tersinggung. Wu Yin tertawa datar untuk menyembunyikan rasa malunya. Lan Feng hanya meliriknya dengan acuh-ta'acuh, jejak rasa jijik muncul di matanya saat dia menginstruksikan Luo Ying. Selagi Tuan Mudaning ada di sini, Anda akan bertanggung jawab untuk melayaninya. Iya, Nona. Luo Ying dengan cepat mengangguk. Sedangkan adik-adikmu itu, aku akan mengizinkanmu untuk membawa mereka masuk. Mereka bisa menjadi pelayan di mansion untuk sementara waktu. Lan Feng melirik Sakura dengan ekspresi rumit. Apa? Benar-benar. Terima kasih Nyonya. Terima kasih Nyonya. Luo Ying sangat terkejut. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Ningki perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Hukum api miliknya telah meningkat lagi. Selama dia selesai menyerap semua benda suci yang diberikan Luo Qingyi kepadanya, hukum apinya akan mencapai 2.800, yang mendekati batasnya. Hari-hari berlalu, dan tak lama kemudian, satu tahun penuh telabir lalu di tempat latihan. Ningki akhirnya meninggalkan tempat latihan dan kembali ke dunia luar. Hah! Sebuah seruan terdengar. Ningki mendongak dan melihat Sakura menutup mulutnya, menatapnya dengan kaget. Apakah kamu sudah memikirkan permintaan ketiga? Ningki tersenyum. Tidak! Tidak, Tuan muda, pelayan ini benar-benar tidak punya keinginan lagi. Sakura berkata dengan suara rendah. Lalu kenapa kamu mencariku? Ningki berkata tanpa daya. Nona muda ingin bertemu denganmu. Sakura berkata dengan suara rendah. Gatal lagi. Ningki tersenyum, mengangguk, dan berkata, Baiklah, saya mengerti. Di bawah pengawasan semua orang, Ningki memasuki kamar Lan Feng dan keluar setengah jam kemudian. Meski banyak gadis pelayan yang sibuk bekerja, pikiran mereka melayang-layang. Perhatian mereka terfokus pada kamar nona muda mereka. Mereka penasaran dengan apa yang dilakukan nona muda dan manusia itu di dalam. Ketika Ningki keluar, mereka segera mengalihkan perhatian mereka kembali padanya. Ini sudah berakhir. Uyin sedang minum teh di pavilion batu di halaman. Melihat Ningki, dia menyapanya dengan senyuman. Saya melihat bahwa Anda terlihat santai. Biasanya, pertempuran tahap awal dan penggarap alam akan merasa cemas atau gelisah di kota naga keberuntungan. Tapi Anda baik-baik saja. Ningki tersenyum. Uyin tersenyum canggung, mungkin aku tidak terlalu banyak berpikir, jadi aku tidak takut. Lagi pula, aku masih memiliki kakak Ning. Di mana Sakuranya? Ningki tersenyum dan melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat Sakura. Dia keluar untuk menjemput kakaknya. Uyin tersenyum. Oh. Ningki merasa ini adalah sebuah kesempatan. Berdasarkan kata-kata Lan Feng sebelumnya, Ningki tahu bahwa adik laki-laki Luoying sedang tidak bersenang-senang. Luoying tidak punya keinginan apapun, tapi dia pasti punya. Ningki memutuskan untuk mengambil jalan memutar untuk menyelamatkan negara. Dia membawa serta seorang pelayan yang dulunya dekat dengan Luoying dan meninggalkan halaman. Bahkan sebelum dia meninggalkan Istana Sembilan Ilahi, Ningki bertemu Sakura di jalan. Selain dia, ada dua makhluk kecil lainnya yang mengikuti di sampingnya, sekitar 11 atau 12 tahun. Wajah mereka tertutup tanah, dan ada jejak aura klan naga di tubuh mereka, tapi ada juga jejak aura klan manusia. Mereka pastilah para draconian dengan darah kotor. Di depan mereka bertiga berdiri sekelompok gadis pelayan yang sombong. Luoying, jangan lupa bahwa Tuan Ketiga mengasihanimu dan membawamu kembali ke Istana Sembilan Surga dari sudut tembok. Kamu telah berulang kali menolak niat baik Tuan Ketiga. Apakah kamu memiliki sesuatu yang menentangnya? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Pantas saja ibumu tidak membesarkanmu. Ibu dan ayahmu pasti tahu bahwa kamu akan tumbuh menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Itu sebabnya mereka meninggalkanmu di dekat tembok sembilan kami. Rumah surga. Siapa yang tahu dia bajingan yang mana. Sama seperti kedua adik laki-lakinya, garis keturunannya tidak murni. Dia tidak punya hak untuk tinggal di rumah sembilan surga. Sekelompok pelayan angku terus-menerus mengutuk Luoying dengan kata-kata jahat. Tuan muda, tolong pergi dan bantu Sakura. Gadis pelayan yang berdiri di samping Ningki ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Dia tahu bahwa sikap Ningki terhadap Sakura tidak biasa, dan sikap Lanfeng terhadap Ningki juga tidak biasa. Selama dia muncul, para gadis pelayan Tuan ketiga tidak akan berani terlalu kurang ajar. Tunggu, mari kita tunggu dan lihat. Ningki berkata dengan tenang. Jangan memarahi adikku. Kedua anak laki-laki di samping Sakura seperti anak sapi ketika mereka mengangkat leher mereka dan menatap tajam ke arah gadis pelayan. Oh, kalian berdua nakal cukup berani. Apa menurutmu kalian berhak berbicara di sini? Jika kamu menatapku lagi, aku akan mencongkel bola matamu. Ekspresi salah satu gadis pelayan berubah saat dia mencibir pada kedua anak laki-laki itu. Diam, jangan bicara. Sakura buru-buru menariknya kembali saat ekspresi sedih melintas di matanya. Perkataan para gadis pelayan itu bagaikan pedang tajam yang menusuk jantungnya. Dia sangat ingin tahu mengapa orang tuannya tidak menginginkannya. Lupakan saja. Selama kamu mengikutiku ke tempat Tuan ketiga, aku akan mengambil keputusan untuk melepaskan kedua anak laki-laki ini. 1078 Tuan ketiga Jejak ketakutan melintas di mata Luo Ying. Memikirkan tatapan Tuan ketiga padanya saja sudah membuat tulang punggungnya merinding. Bawa dia pergi. Pemimpin pelayan itu mendengus dengan dingin, dan para pelayan di sekitarnya mencibir saat mereka berjalan menuju Luo Ying. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada orang lain di depan mereka. Siapa kamu? Sekelompok pelayan sedikit terkejut saat mereka memandang Ningki dengan aneh. Mereka belum pernah melihat Ningki di kediaman sembilan surga sebelumnya. Tuan Muda. Mata Luo Ying berbinar saat dia melihat Ningki. Eh, itu manusia. Para pelayan segera merasakan aura manusia yang sangat kuat dari Ningki. Ekspresi mereka berubah, dan mereka semua bersiap menyerang. Jangan bertindak gegabu, dia tamu terhormat nona muda. Pelayan yang dipegang Ningki untuk memimpin datang ke sisi Ningki. Tamu terhormat nona muda Lan Feng. Para pelayan perempuan memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Apa, jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya sendiri pada nona muda Lan Feng. Pelayan itu mendengus dingin. He he, tidak perlu bertanya secara pribadi. Kita hanya bisa kembali ke sisi Tuan Ketiga dan melaporkan kebenarannya. Para pelayan tertawa datar saat mereka menatap Ningki dan Luo Ying dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Bagaimana, apakah kamu punya permintaan ketiga? Misalnya, untuk membantu Anda membunuh para wanita ini. Ningki memandang Luo Ying, senyum tipis di wajahnya. Senyumannya seperti iblis yang mencoba merayu manusia. Kedua bocah nakal di samping Luo Ying mengamati Ningki dengan rasa ingin tahu. Meskipun mereka masih muda, mereka tahu reputasi nona muda Lan Feng. Karena orang ini adalah tamu terhormat nona muda Lan Feng, dia pasti sangat berkuasa. Permintaan ketiga. Pelayan perempuan yang memimpin jalan memiliki pandangan keingin tahuan yang mendalam di matanya. Berbeda dengan kemarin, Luo Ying tidak menolak Ningki dengan tegas. Sebaliknya, dia berpikir keras. Ningki menunggu dengan sabar di samping. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Luo Ying akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata kepada Ningki, Tuan muda, jika Anda benar-benar dapat memenuhi permintaan ketiga saya, saya berharap dapat menemukan orang tua saya. Jejak keheranan melintas di wajah Ningki, diikuti oleh ekstasi. Keinginan ini sangat sederhana. Dia sudah melihat siapa ayahnya dari atribut Luo Ying. Bukankah itu kaisar naga keberuntungan? Aku tahu siapa ayahmu. Ningki tersenyum. Apa? Luo Ying dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut pada saat yang bersamaan. Pelayan yang memimpin jalan melirik Ningki dengan tidak percaya. Dia sebenarnya tahu siapa ayah Luo Ying. Kamu? Kamu benar-benar tahu siapa ayahku. Saya mendapatkannya. Luo Ying terkejut pada awalnya, lalu tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa Ningki mengatakan dia akan membantunya memenuhi tiga permintaan begitu dia melihatnya. Ningki pasti diutus oleh ayahnya. Apakah ayahku mengirimu? Sakura memandang Ningki penuh harap. Pada akhirnya, Ningki menggelengkan kepalanya, mengecewakan Sakura. Meskipun aku tidak diutus oleh ayahmu, aku tahu siapa ayahmu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali ke halaman dulu. Ningki tersenyum tipis. Baiklah, ayo kembali ke halaman dulu. Sakura menganggup dengan ekspresi antisipasi dan kegembiraan. Di mana dia? Di halaman kecil di kediaman sembilan surga, seorang pria gemuk yang tampaknya memiliki berat sekitar 7 hingga 800 kilogram melirik ke arah para pelayan yang berlutut di depannya dan bertanya dengan tenang. Tuan ketiga, kami hendak membawa Luo Ying ke sini, tetapi seorang manusia muncul di tengah jalan dan berkata bahwa dia adalah tamu terhormat Nona Lan Feng. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya, jadi kami kembali untuk melapor kepada guru. Para pelayan berbicara serempak. Manusia, tamu terhormat Lan Feng. Kilatan tajam melintas di mata Tuan ketiga yang menyipit. Di dalam ruangan, meskipun pelayan yang memimpin ingin mendengarkan gosip, dia masih diusir oleh Ningki sambil tersenyum. Luo Ying memegang tangan kedua anak laki-laki itu saat dia berdiri di depan Ningki, menatapnya dengan penuh harap dan gelisah. Apakah kamu yakin ini permintaan ketigamu? Setelah beberapa saat, Ningki tersenyum tipis. Saya yakin. Ekspresi keraguan melintas di mata Luo Ying, tapi dia segera menganggup dengan tekad ketika dia mengingat adegan para pelayan Tuan ketiga memarahinya. Baiklah, aku akan memberitahumu siapa ayahmu. Ningki tersenyum dan berkata, ayahmu adalah orang terkuat di sini, kaisar naga keberuntungan. Eh, mengapa tidak ada notifikasi apapun dari sistem? Bukankah itu berarti dia telah memenuhi permintaannya yang ketiga? Alis Ningki sedikit berkerut, dan dia segera membenamkan kesadarannya ke dalam panel misi sistem. Misi yang ditampilkan di panel masih belum selesai. Keinginan pertama, terpenuhi. Keinginan kedua, terpenuhi. Keinginan ketiga, tidak terpenuhi. Jangan bilang aku harus menemukan kaisar naga keberuntungan dan membiarkan mereka bersatu kembali sebagai ayah dan anak. Wajah Ningki sedikit jelek. Misi yang dianggap paling mudah ternyata adalah misi tersulit yang pernah dia temui. Suasana hati para penggarap alam kehidupan abadi berubah-ubah, dan dia tidak yakin apakah pihak lain akan membunuhnya dengan satu tamparan jika mereka melihatnya. Meskipun ada seorang ahli misterius di luar kota Dongsuan yang telah mengintimidasi kaisar naga keberuntungan dan para penggarap alam kehidupan abadi lainnya, hanya Ningki sendiri yang tahu bahwa dia tidak tahu siapa ahli misterius itu. Luo Ying awalnya sedikit terkejut, lalu wajahnya memerah karena malu dan marah. Dia memelototi Ningki, Tuan Muda, meskipun Anda tidak tahu siapa ayah saya, jangan bercanda tentang ini. Aku sungguh terlalu kecewa padamu. Bajingan. Melihat kemarahan kakak mereka, kedua bocah nakal itu segera mendefinisikan ulang gambaran Ningki di hati mereka, mengubahnya menjadi bajingan sungguhan. Ningki sadar kembali, dan melihat kemarahan Luo Ying, dia tertawa kecil, Apakah kamu pikir aku menggodamu? Bukan begitu. Luo Ying cemberut, eksistensi macam apa kaisar naga senior itu, dan keberadaan macam apa aku ini. Bagaimana aku bisa menjadi putrinya? Aku baru berusia 20 tahun. Tidak peduli berapa umurmu, kamu adalah putri kaisar naga keberuntungan. Ini adalah kebenaran, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Oh, beri aku waktu, aku akan membuktikannya padamu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Bajingan, bagaimana kamu akan membuktikannya? Jangan bilang kamu bisa membawa kaisar naga senior menemui kakak. Bocah di sebelah kanan Luo Ying tiba-tiba berbicara. Bajingan. Ningki sedikit terkejut. Jangan bicara omong kosong. Luo Ying melompat ketakutan. Nada suaranya kaku karena dia sangat marah. Pada akhirnya, pihak lain adalah tamu terhormat Nona Lanfeng. Meskipun dia tidak tahu mengapa sikap pria itu terhadapnya sedikit aneh, dia tetaplah seorang pelayan. Jika Ningki marah, dia tidak akan bisa melindungi adik laki-lakinya. Iya, kakak. Bocah itu menganggup dengan ekspresi sedih, tapi mereka berdua menatap Ningki dengan mata tidak ramah. Baiklah, pergi dan buat pengaturannya dulu. Rumah sebesar itu tidak bisa menampung orang-orang yang menganggur. Jangan sebarkan apa yang baru saja kukatakan padamu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan pergi mencari kaisar naga keberuntungan dan bertanya padanya apakah dia mempunyai anak perempuan tidak sah dan apakah dia ingin mengakuinya. Setelah Luo Ying pergi, Ningki berdiri di dalam ruangan dan mengusap dagunya dengan ibu jari dan telunjuknya. Pada akhirnya, Ningki merasa ini terlalu berisiko dan tidak cukup dapat diandalkan. Dia tidak bisa memikirkan solusi yang lebih baik dalam waktu sesingkat itu, jadi dia memasuki tempat latihan dan memutuskan untuk melahap sisa benda legendaris terlebih dahulu. Ningki tinggal di tempat latihan selama setahun dan akan keluar selama empat jam untuk mencari udara segar dan memuaskan minat aneh Lanfeng. Dia merasa Lanfeng menjadi lebih patuh dan patuh. Lanfeng mematuhi semua perintahnya tanpa syarat. Apakah ada pergerakan darinya di halaman Lanfeng? Dia telah hidup dalam pengasingan, tetapi Nona Lanfeng telah mengatur agar Luo Ying menjadi pelayan pribadinya. Ada satu hal lagi yang dianggap aneh oleh pelayan ini. Dia akan pergi ke kamar Nona Lanfeng dan tinggal selama sekitar dua jam setiap kali. Maksudmu Lanfeng telah melewati batas dengan manusia ini. Lemak di wajah Tuan Ketiga bergoyang dan matanya menyipit. Pelayan ini tidak akan berani. Pelayan perempuan dipelukan Tuan Ketiga dengan cepat menundukkan kepalanya. Terus awasi dia. Segera lapor padaku jika ada sesuatu yang tidak biasa. Penatua Ketiga Wen mencubit pipi pelayan itu dan berkata sambil tersenyum. Pada hari itu, Longgang telah kembali ke kota Naga Keberuntungan dengan penuh amarah. Dia telah berencana untuk berkultivasi secara tertutup. Tidak peduli berapa banyak waktu yang harus dia habiskan, dia ingin meningkatkan kekuatannya sehingga Lanfeng akan menyesalinya di masa depan. Namun, ketika dia mendengar bahwa Lanfeng telah membawa dua manusia kembali ke Istana Sembilan Surga, kecemburuan di hatinya meningkat tak terkendali. Pelacur, sebagai anggota suku Naga Keberuntungan, bagaimana kamu bisa bergaul dengan manusia? Tidak apa-apa jika kamu hanya Naga biasa, tetapi Kediaman Sembilan Surga adalah salah satu faksi utama di bawah Kaisar Naga. Jika ada berita tentang jika ini terungkap, kemana wajah Kaisar Naga akan pergi? Aku hanya perlu pergi ke Kediaman Kaisar Naga dan memberitahunya tentang hal ini, dan kamu bisa mati bersama kedua manusia itu. Semakin Longgang memikirkannya, semakin dia marah. Cintanya pada Lanfeng lambat laun berubah menjadi kebencian. Dia langsung menuju Kediaman Kaisar Naga. Berhenti, penyusup. Di pintu masuk Kediaman Kaisar Naga, dua pengawal naga menatap Longgang dengan dingin. Longgang dengan cepat mengubah ekspresinya dan berkata sambil tersenyum lebar, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan ke balai penegakan. Tolong bantu aku menyampaikan pesan ini. Siapa kakakmu? Kedua pengawal naga tidak memberinya wajah sama sekali saat mereka memarahinya dengan dingin. Melihat ini, ekspresi sedih melintas di mata Longgang. Dia mengeluarkan dua lentera dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Kedua lentera ini masing-masing berisi dua benda suci, dan masing-masing berisi seribu hukum. Sebagai seorang kultifator lepas, hati Longgang terasa sakit saat dia mengeluarkannya. Oh. Kedua pengawal naga saling memandang dan meletakkan lentera mereka. Baru setelah itu mereka membuka mata dan mengukur Longgang. Salah satu pengawal naga berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang harus kamu laporkan ke balai penegakan hukum? Katakan saja padaku, aku akan membantumu melaporkannya. Kakak, masalah ini menyangkut reputasi klan naga keberuntungan. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat menyampaikan pesan. Saya akan melaporkan hal ini kepada tetua balai penegakan hukum. Longgang menangkupkan tangannya. Ini menyangkut reputasi klan naga keberuntungan. Kedua pengawal naga itu sedikit mengernyit. Namun, orang di depan mereka ini adalah klan naga alam dou dan tingkat menengah. Budidayanya tidak rendah. Karena dia berani mengatakan kata-kata seperti itu, tidak masuk akal kalau dia berbohong. Setelah sedikit ragu, salah satu pengawal naga meminta Longgang menunggu di pintu masuk. Sementara dia berbalik dan memasuki kediaman kaisar naga untuk menyampaikan pesan tersebut. Longgang menunggu dengan cemas di pintu masuk. Pada saat yang sama, matanya mengamati sekeliling seolah-olah dia takut dilihat oleh orang-orang di kediaman sembilan surga. Sesaat kemudian, penjaga naga keluar. Di belakangnya ada seorang lelaki tua tanpa ekspresi. Orang tua itu memancarkan aura dou dan tahap akhir. Dia memandang Longgang dengan dingin. Penjaga naga berteriak pada Longgang, ini adalah penatua Yan Feng dari Balai Penegakan Hukum. Mengapa Anda tidak memberitahu penatua Yan apa yang ingin Anda katakan? Jejak keterkejutan muncul di mata Longgang. Dia pernah mendengar tentang Yan Feng sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, dia masih berada di alam dou dan tahap tengah. Baru-baru ini, dia berhasil menembus alam dou dan tahap akhir. Dia telah mendengar tentang orang ini dari Lan Feng. Beberapa dekade yang lalu, Yan Feng bertengkar dengan diaken dari kediaman sembilan surga karena masalah sepele. Pada saat itu, Yan Feng hanyalah klan naga keberuntungan alam dou dan tingkat menengah. Dia bukanlah penatua dari Balai Penegakan Hukum Istana Kaisar Naga. Kemudian, Ayah Lan Feng, Kepala Kediaman Sembilan Surga muncul dan melukainya dengan parah. Tanpa diduga, ketika Yan Feng muncul kembali, dia sudah menjadi penatua Balai Penegakan Hukum Istana Kaisar Naga. Melihat ekspresi tidak sabar di wajah Yan Feng, Longgang buru-buru menyampaikan situasinya kepada Yan Feng. Ketika dia mendengar bahwa Lan Feng telah membawa dua manusia kembali ke Istana Sembilan Surga, ekspresi Yan Feng sedikit berubah saat ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Yan Feng harus memastikannya lagi. Ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan kembali reputasinya. Jika dia melakukan kesalahan, dia pasti akan diejek oleh Lan Ya. Itu benar, banyak orang yang melihatnya. Longgang menganggupkan kepalanya. Baiklah, tunggu di sini. Yan Feng tersenyum dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan empat mid-stage battle dan rilem dragon guard. Ayo pergi, ikuti aku ke Kediaman Sembilan Surga. Apa, saya juga. Longgang sedikit terkejut. Kamu tidak mau pergi. Suara Yan Feng menjadi dingin. Ya aku akan pergi. Longgang mengertakan gigi dan mengangguk setuju. Karena mereka akan rontok, biarlah. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Bagaimana reaksi Lan Feng ketika dia melihatnya. Titik-titik. 2300. Ningki kembali ke kamarnya dari tempat latihan. Nyala api perlahan menyala di tangannya. Sambil berpikir, dia mengangkat tangan kirinya dan api naga pemakan berwarna biru muda muncul. Api naga pemakan adalah sejenis api surgawi. Namun, dibandingkan dengan hukum api, perbedaan kekuatan antara api surgawi dan hukum api sangatlah besar. Api naga yang memakan bisa membakar jiwa klan naga. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan hukum api. Pada tahap awal, devoring dragon fire sangat berguna. Ningki sering menggunakannya untuk melawan musuh-musuhnya. Namun, pada tahap selanjutnya, kekuatan serangan Ningki telah jauh melampaui api naga pemakan. Oleh karena itu, api naga pemakan menjadi keberadaan yang tidak berguna. Jika aku memadukannya dengan hukum api, apa yang akan terjadi? Ningki berpikir dengan rasa ingin tahu. Ningki segera mengambil tindakan. Dia mengeluarkan sumber api naga pemakan dari tubuhnya dan membiarkan hukum api melahapnya. Jika gagal, paling banyak dia akan kehilangan api naga pemakan. Itu bukan masalah besar. Sumber asal api karma naga pemakan hanya bertahan selama beberapa detik di bawah pengaruh hukum kebakaran sebelum hancur. Setelah hukum kebakaran melahap sumber asal api karma naga pemakan, Ningki terkejut saat mengetahui bahwa auranya telah sedikit berubah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memajukan hukum kebakaran menjadi hukum kelas atas, hukum kebakaran karma. 1080. Hukum yang unggul. Ningki sangat terkejut. Tiga kekuatan nomologis besar yang sebelumnya ia miliki adalah hukum nomologis es, hukum nomologis kayu, dan hukum nomologis kebakaran. Menurut penilaian sistem, mereka semua adalah kekuatan nomologis tingkat menengah, yang juga merupakan kekuatan nomologis unsur paling biasa. Mereka sedikit lebih rendah daripada kekuatan nomologis atribut petir. Namun sekarang, hukum api yang telah menyatu dengan api neraka naga pemakan telah menjadi hukum api neraka yang lebih unggul. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sistem, Apa perbedaan antara hukum api dan api karma naga pemakan? Apakah keduanya masih mempunyai sifat yang sama? Ningki bertanya. Hukum api dapat membakar abis energi karma yang melekat pada apapun. Penjelasan sistemnya sederhana. Dengan kata lain, itu tidak hanya sama dengan api karma naga pemakan, tapi juga manusia. Ningki terkejut. Sistem tidak merespons. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk mengujinya. Ningki tersenyum. Istana Sembilan Surga Yan Feng berdiri di depan Istana Sembilan Surga dan bergumam pada dirinya sendiri sambil mengangkat kepalanya dan melirik ke pelakat itu. Empat naga keberuntungan pertempuran menengah dan alam dari Aula penegakan berdiri di belakangnya dengan tata pandingin. Longgang bersembunyi di belakang mereka seolah dia takut akan sesuatu. Dia masih sedikit takut dengan Istana Sembilan Surga. Bagaimanapun, ini adalah kota naga keberuntungan, salah satu dari sepuluh istana teratas. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Penjaga naga dari Istana Sembilan Surga mengerutkan kening dan bertanya. Yan Feng dari Aula penegakan Istana Kaisar Naga. Yan Feng menjawab dengan tenang. Aula penegakan Istana Kaisar Naga. Yan Feng. Ekspresi terkejut muncul di wajah penjaga naga. Jelas, dia memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan hati-hati, Penatua Yan Feng, apakah Anda di sini di Istana Sembilan Surga untuk urusan resmi? Aku di sini untuk urusan resmi. Seseorang melaporkan bahwa Nona Lan Feng dari Istana Sembilan Surga berselingkuh dengan manusia. Sebagai tetua balai penegakan Istana Kaisar Naga, adalah tugasku untuk menyelidiki masalah ini. Yan Feng berkata sambil langsung menuju rumah Sembilan Surga. Para pengawal naga di pintu masuk tidak berani menghentikannya. Bagaimanapun, Istana Kaisar Naga dan balai penegakan hukum sangat penting bagi mereka. Salah satu pengawal naga segera berbalik dan pergi untuk memberitahu Tuan Istana. Yan Feng tidak menghentikannya. Setelah menanyakan arah ke kediaman Lan Feng, dia menuju ke sana. Cepat, beritahu Tuan Istana bahwa Penatua Yan Feng dari balai penegakan Istana Kaisar Naga telah membawa anak buahnya ke kediaman Nyonya Muda Lan Feng. Seseorang melaporkan bahwa Nyonya Muda Lan Feng berselingkuh dengan manusia. Penjaga naga dengan cepat bergegas keluar aula utama penguasa istana dan dengan cemas melapor ke pengawal pribadi penguasa istana. Benar-benar. Ekspresi para penjaga sedikit berubah, dan salah satu dari mereka segera memasuki aula. Tidak lama kemudian, seorang pria berpenampilan sangat biasa dengan jubah biru tanpa tanduk naga di kepalanya keluar. Dia tampak tidak berbeda dari pria parubaya dalam ras biasa. Dia adalah eksistensi terkuat di Istana Sembilan Dewa, penguasa istana dari Istana Sembilan Dewa, Lan Ya. Ketika penjaga naga melihat Lan Ya, dia buru-buru membungkuk memberi salam. Apakah kamu berbicara tentang Yan Feng? Lan Ya memandang penjaga naga dan berkata, Itu dia. Penjaga naga menganggupkan kepalanya. Menuduh putriku berselingkuh dengan manusia. Berengsek, Yan Feng ini pasti menyimpan dendam sejak beberapa dekade yang lalu, dan dia di sini untuk membalas dendam. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Aku tidak menyangka dia akan menyelinap ke aula penegakan Istana Kaisar Naga. Lan Ya mendengus dingin dan melangkah keluar. Para penjaga pribadi dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tuan ketiga, aula penegakan tetua Istana Kaisar Naga telah membawa seseorang kekediaman Nona Lan Ya. Apakah begitu? Ayo pergi dan lihat. Selain eksistensi tahap akhir Dou dan Rilem yang sedang dalam pelatihan pengasingan di rumah sembilan surga, orang-orang lainnya telah menerima berita tersebut. Setelah mendengar nama Yan Feng, wajah mereka menunjukkan sedikit ekspresi aneh. Mereka segera bergegas menuju halaman Lan Feng. Tuan muda Ning, kabar buruknya. Tetua dari balai penegakan hukum ada di sini. Suara ketakutan Luo Ying terdengar dari luar. Ning Qi mengerutkan ke Ning dan berjalan keluar pintu. Dia melihat beberapa sosok berdiri di halaman. Lan Feng menatap salah satu dari mereka dengan marah. Pegangan naga. Ning Qi sedikit mengernyit. Penatua Yan Feng, mereka berdua. Longgang menunjuk ke arah Hu Yin dan Ning Qi yang ceroboh yang baru saja keluar rumah dan berkata kepada Yan Feng. Geng panjang, apa artinya ini? Lan Feng memandang Longgang dengan dingin. Meski ada kemarahan di matanya, itu lebih terlihat merendahkan. Melihat ini, kebencian di hati Longgang semakin dalam. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mengerti maksudku? Saya sudah memperingatkan Anda bahwa sebagai anggota klan naga keberuntungan, Anda tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan klan manusia. Pada akhirnya, Anda membawa kedua manusia ini ke Istana Sembilan Surga Ilahi. Haha, bahkan ketika aku ingin tinggal di Istana Sembilan Surga Ilahi selama beberapa hari, kamu menolak. Mendengar ini, mata Lan Feng hampir meledak karena amarah. Dia tidak menyangka Longgang begitu tak tahu malu hingga mengadu ke balai penegakan Istana Kaisar Naga. Jangan berkata apa-apa lagi. Kamu adalah putri Lan Ya, Lan Feng. Saya Yan Feng dari Balai Penegakan Hukum. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan kedua semut ini? Yan Feng berkata dengan tenang. Jelas sekali bahwa dia berasal dari faksi radikal suku naga, dan sangat tidak ramah terhadap manusia. Hanya suku naga jenis ini yang menyebut mereka semut. Namun, faksi radikal suku naga pada dasarnya terdiri dari 99 persen dari keseluruhan suku. Mereka adalah teman baikku. Penatua Yan Feng, aku tahu kamu memiliki dendam terhadap ayahku, tetapi bahkan sebagai penatua dari Aula Penegakan Istana Kaisar Naga, kamu tidak diperbolehkan menggunakan posisimu untuk membalas dendam pribadi. Kalau tidak, aku pasti akan melaporkanmu ke Istana Kaisar Naga. Lan Feng berkata dengan dingin. Tatapannya ke arah Yan Feng berkedip dengan sedikit rasa jijik. Seseorang yang pernah kalah dari ayahnya di masa lalu berani pamer di rumah sembilan dewa. Yan Feng tidak marah dengan tatapannya. Sebaliknya, senyuman tenang muncul di wajahnya. Teman baik, mengapa saya tidak tahu bahwa Nona Lan Feng mempunyai teman manusia? Apakah kamu pikir aku ingin kamu tahu tentang teman-temanku? Kamu hanyalah seseorang yang kalah dari ayahku. Lan Feng berkata dengan dingin. He he, seseorang yang kalah dariku. Saya tidak ingat apa yang terjadi beberapa dekade lalu. Saya di sini hari ini karena orang ini telah melaporkan Anda ke Istana Kaisar Naga. Silakan ikuti saya kembali ke Istana Kaisar Naga untuk menyelidikinya. Jika kamu dianiaya, aku pasti akan membiarkanmu kembali ke rumah Sembilan Dewa tanpa terluka. Yan Feng berkata dengan tenang. Sombong sekali. Apa menurutmu kamu bisa membawa pergi orang-orang dari rumah Sembilan Dewa sesuai keinginanmu? Suara laki-laki yang dalam terdengar. Ekspresi Yan Feng sedikit berubah. Seorang pria parubaya berbaju hijau tiba-tiba muncul di hadapannya. Selain dia, ada juga seorang pria gemuk yang beratnya sekitar 400 kg dan beberapa anggota suku naga pertempuran tingkat lanjut dan alam dari Istana Sembilan Dewa. Halaman kecil, yang awalnya tidak terlalu besar, tiba-tiba menampung lebih dari 10 orang, dan tampak sedikit ramai. Tuan Prefektur Lan Ya, bukan berarti aku sombong. Aku hanya menegakkan hukum tanpa memihak. Jika Kaisar Naga mengetahui bahwa ada dua manusia yang tinggal di kediaman Sembilan Surga, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Memikirkan. Yan Feng berkata dengan tenang. Ketika orang-orang dari rumah Sembilan Dewa mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Mata Yan Feng menunjukkan senyuman kemenangan. Tatapan Lan Ya menyapu Ningqi dan Wu Yin sebelum mendarat di Lan Feng. Ketika Lan Feng melihat Lan Ya, tanpa sadar dia menundukkan kepalanya seperti tikus melihat kucing. Mata Lan Ya sedikit suram. Akhirnya, dia memandang Yan Feng dan berkata, Putriku tidak bersalah. Tidak mungkin dia berselingkuh dengan manusia. Adapun dua manusia ini, jika balai penegakan hukum ingin membawa mereka pergi, bawalah mereka pergi. Ayah. Lan Feng sedikit terkejut. Diam. Suara Lan Ya meledak di telinga Lan Feng. Mundur selangkah. Mata Yan Feng bersinar dengan sedikit ejekan. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya harus membawa mereka bertiga kembali ke balai penegakan hukum. Ini aturannya. Apakah Tuan Lan Ya berencana melanggar aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Naga? Sampai jumpa di video selanjutnya.